Gua kerja sebagai resepsionis di salah satu hotel Kejadian hari Rabu 30 Desember 2002 Dia sempet keel ke resepsionis Buat minta tolong ambilin sendok Sendok nih, ini nih kasus yang Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project Nah, jadi kali ini kita bakal nge-reaction video Yang dimana lagi viral banget dan mencari tau ya Kenapa mereka bisa viral, gara-gara cuma sendok ya temen-temen Jadi sendok ini bisa viral karena ini dia Oke, sebelum kita melaksanakan ke dalam videonya Buat temen-temen silahkan di klik tombol subscribe guys Karena kita ini bakal lagi terbahas hal yang lagi rame dibicarakan di channel ini ya temen-temen Jangan lupa klik like, komen, subscribe dan tombol like-nya Silahkan di klik jika kalian suka dengan video ini Oke, langsung aja kita mulai video Oke temen-temen, nah ini dia ada salah satu video Yang dimana ini udah dinama Donkey Donkey yang dari GPX ya temen-temen Nah, ini udah ditonton 1,5 Kita lihat videonya dulu ya Yang ini bikin gua penasaran sih Oke, kita lihat ya Nah, disini kita bisa melihat story dari Donkey Dia menunjukkan sendok dengan jelas ya Jadi dia memegang sendok itu bahwa Ya, ada suatu hal yang kayak seorang Donkey Boy Kayak gini Iseng dia guys Nah, gua juga akhirnya mencari tau Mencari tau tentang sendok Terus muncul FYP kedua Nah, ini udah ditonton sekitar 3,1 juta temen-temen Let's go kita tonton ya Kena sepil di Twitter RBL Friendless diduga lakukan pelecehan seksual ke gadis ini Ternyata pemain e-sport lagi yang berulah ya Kemarin Mick lupa dimatiin Sekarang berulah ya Ya, gitu ya guys Ketika lu udah sampai dimana lu punya uang banyak ya Lu lupa diri gitu guys Lu lupa diri Oke, kita tuh tidak boleh lakukan hal seperti itu ya Apalagi dia udah punya pacar Kalian tau gak sih dia udah punya pacar ya Yang gak dapat infonya seperti itu Tapi dia ngelakuin kayak gitu cuy Apa ya Oke, buat kalian yang gak tau Dia ngelakuin sebuah hubungan Hubungan Ya, ibaratnya hubungannya Yang gak seharusnya sih Di Indonesia ya Hmm, gitu Hubungannya kayak gitu lah ya Kehadap resepsionis Oke, kita contoh ya Nah, ini ceweknya Ini lampunya mati Oke, kita lanjut ya mulai Nah, ini dia cewek-ceweknya ya Ceweknya ya Ini dia ceweknya Hmm Cakep sih Oke Tadi itu adalah DM-nya singkat dari Pemilik RBL ya Nah, gimana temen-temen Itu adalah sedikit ceritanya Oke, sekarang kita bakal masuk ke dalam Kasusnya lebih dalam ya Kenapa mereka bisa viralnya Dia pelecehannya ya Let's go Nah, jadi di RBL itu Ada salah satu resepsionis ya Dia akhirnya men-sepil di Twitter Kena sepil Oke Sepil Oke, langsung kita mulai ya kasusnya Hah Tehnya KML Oke Di sini ada Twitter Kita bisa lihat ya guys Nah, di sini terus Ada sebuah Oke Oke Di sini kita bisa lihat Sebenarnya kejadiannya itu kenapa Ini tulisannya kecil banget Kalau kalian nanti gue zoom Jadi enak ya Vi Gue kerja Sebagai resepsionis Di salah satu hotel Kejadian hari Rabu 30 Desember 2002 Dia sempat Kel ke resepsionis Oke Gue minta tolong Ambilin sendok Nah Sendok nih Ini nih Kasus yang viral nih Tapi Berhubung temen gue Host Kepi Gue pada pulang Ini pada pulang Dan gue gak tau dimana Sendok Ditaro Akhirnya gue bilang Kita gak nyediain sendok Jadi sedikit viralnya Karena ini nih Jadi dari tim RBL tadi Freles apa siapa Itu dia Minta ambilin sendok Dali-dali Padahal udah punya pacar guys Heran gue Terus Karena gue bilang gak ada Dia bilang lagi Oke Kak Boleh minta tolong Kakaknya ke atas dulu gak ya Jadi Maaf kak Ada perlu apa ya Waduh Saya mau ngomong Kak Sebentar aja Oke Oh maaf kak Gak bisa Karena di bawah Gak ada yang jaga Ya udah gitu Oh gitu ya kak Sebentar aja Gak bisa kak Dalam kurung Masih maksa AJG Gitu kan Kutu di dalam hati mbaknya Mbaknya kasar kali ya Iya kak Gak bisa Gila ini cowok udah Napsunya ya Napsunya tuh udah tinggi banget ya Sampai maksa boy Ngambil sendok Inilah ya guys Ketika anda sudah Punya uang ya Anda tidak sadar diri ya Bahwa tidak semua wanita Bisa kalian ajak Seperti itu Pas gue tutup Kelnya Gak lama Dikel lagi Oke Jadi ditelepon lagi ya Dia Oke Dalam kurung Dengan bacotan yang hampir sama Kayak tadi Nyuruh ke atas Mulu AJG BGST Oke Wow Dia masih berusaha ya Si Fairless ini ya Wow Perjuangannya tuh Berbahaya sekali ya Tadi nyuruh ke atas Ini ntar Sorry Buat Nyuruh ke atas Karena temen gue Gak Eh Apa sih Nyuruh ke atas Karena temen gue yang Anak HK Ternyata belum pulang Gue minta temenin Sama dia Buat ke atas Dan gue Suruh dia ngumpet dulu Karena gak tau Ini orang maksudnya apa Nyuruh ke atas Pinter nih ceweknya Mantep nih pinter Ya udah mungkin Ceweknya udah feeling sih Ya Udah feeling ya guys Karena gak logis aja Dia maksa banget loh Sendok Gara-gara sendok gitu Alasannya Ya gak logis gitu Sendok 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 Pas gue sampe Di atas Ngebel romnya dia Oke Dia udah ngebel ya Tengtong Let's go Kesini deh Saya mau ngomong Oke Dia narik tangan gue Buat masuk ke romnya Aduh Gila Oke Dia udah mulai main fisik ya Main kasar gitu ya Langsung ditarik ya Suat Langsung jauh Gue Gue aja Gak berani ya Kalau gue sih gak berani ya Buat orang-orang introvert itu Tidak berani gitu Gue reflect Buat narik tangan gue Terus mundur Takut Bet A.N.J Oke Anjir Gue takut banget ya Gue juga takut sih Kalau di posisi dia Eh Jangan macem-macem ya Dan Untungnya Yang kalau gue suka dari mbaknya Dia ini pinter nih Bawa temennya Oke Kita lihat Tunggu reaksi temennya keluar nih Dari yang ngemput tadi Oke Dia bilang dalam sini Temen gue langsung muncul Karena dia Lihat gue digituin Dan pas temen gue tanya Oke Jadi Pinter nih mbaknya Jadi temennya Jadi temennya kayak berreaksi Yang melihat Kawannya ditarik gitu Ke kamar Ya Emang Gitulah Dan di hotel ini Kenapa sebenarnya Si Fairless ini Kayak Narik Karena dia Berfeeling semua cewek disana itu Bisa diajakin gitu Yang mana yang cakep Dia diajakin Karena disitu ada SPA Sepak Dan ada kayak Tempat minum-minum Percuma karir bagus Kalau Atitude jelek Iya 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 Mau ngapain ya mas Oke Nah temennya nih Ini temennya nanya nih Muncul Pasti panik banget Nenget sih ini Si Fairless Apa sih itu namanya Ya Gue gak tau lah Nama dia siapa ya Oh Enggak Tadi mau minta tolong Lihat shower Oh udah panas dingin tuh Keringetan tuh Nah Tadi katanya sendok Kenapa jadi shower Kalau mau Begituan Telepon RCP aja Gak usah nyuruh Ke atas-atas Apa nih Jawabannya apa nih Apa nih jawabannya Oh gitu ya Bang Makasih bang Oh abang Mantap Cowok Cowok Mampus gak tuh Panas dingin gak tuh Nah gue suka banget nih Oke Nah jadi viralnya Yang suasananya Seperti itu ya Ah Disini dia mensepil Suasananya seperti ini Kejadiannya temen-temen Terus Si cewek ini Gak berhenti nih Dari situ Setelah kejadian itu Berapa saat kemudian Terjadilah DM Atau chat Yang dilakukan Pihak cewek ini Yang merasa dilecehkan Terus dia buat chatnya Seperti ini temen-temen Dia ini bener-bener Akun dari Dari tim RBL ya Diki RBL Underskut Freelance 2,6 ribu Pengikut Dengan jumlah Persingan Gue kira Akunnya besar ya Ternyata Anak tim e-sports Gak Gak semuanya Besar Followersnya ya Nah ini akun asli Wow Untuk belum besar guys Endorsenya belum masuk gitu Kalau endorsenya belum masuk Bahaya nih Orang kayak gini Tidak boleh Dikasih panggung ya Public figure itu harus Mengasihkan contoh yang baik ya Didi Tapi emang Gak ada yang sepurna ya Jadi Kesalahan Gak ya Yaudah lah ya Nah terus di DM nih Gue minta tolong banget Sama lo Buat jangan kurang ajar ya Gak sopan lah Naik-narik tangan gue Mau gue laporin Dia kayak Disini cewek ini Kayak ngegertak si Fearless Fight Fear Ah Susah banget namanya Dari mantan tim RBL nih Pakai otak lo Gak mampu Open BO Apa gimana Oke Nada kayak kasar gitu ya Masih untung tadi Gak langsung gue Amuk lo Kalau gak punya duit Gak usah kebanyakan tingkah Oh Oh ngeranya cewek ini Gak ada punya duit Ya Mongkodo Najis Mau Ko Ko Oh Oke ini Kayaknya bahasa istilah tinggi ya Gue viralin Gak punya muka Lagi lo Ntar Bentar Gini nih Gue suka cewek yang Dikit-dikit main viralin gitu Gak kayak kasus sebelah Viralin fly victim Ini Setelah kejadian DM itu Ternyata tidak ada respon guys Mungkin sedikit panik Karena Kan dia punya pacar Ya pasti Kalau pacaran itu Instagram dipegang guys Jadi Siapa tuh yang bucin banget Gue Guys Mucin banget Gue dulu sampai Instagram dipegang Nah BTW karena dipegang Dan dia panik Akhirnya dia buat akun baru Instagram Buat nge-DM si kakak Vidya apa Kakak ini Gitu ya Terus kita lihat nih Cetanya Disepil Halo kak Vidya Iya Iya Masih ramah dia Siapa Oke Si Vidya jawab nih Maaf ya kak Vidya Sebelumnya Tadi udah lancang gitu gak Maaf ya kak Oke Terus dibales nih Iya gila Harga diri lo aja Sini gue bayarin Gak diajarnya sompan Santun lo di sekolah Apa emang gak sekolah Vidya Kakaknya udah sangking Sebel banget Atas pelakuan dari Freelance Ya Fairless 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 Susah banget namanya Masih nama Jangan sesusah sih Oke Disini dibales ya Maaf ya kak Niatnya Tadi mau bayar kok Cuma kakaknya udah salah paham aja Ini bayar apa nih Bayar apa nih Tuh dulu nih Bayar apa nih Aku lupa juga Ngomong ke kakaknya Tadi sendirian aja Ke atas Di telepon Jangan kakaknya Mau-mau aja Suruh ke atas Bilangnya baik Tunggu sebentar Kirain kakaknya mau Terus aku niatnya sih Cuma temenin bentar Habis itu kakaknya Aku kasih uang Oke Jadi si Freelance ini Kira cewek ini bisa di BO ya Di hotel MP Juga nih Kan sepa-sepa gitu Tempat minum gitu Jadi Kukira akaknya bisa disewa Sorry ya Wow Parahnya lagi Satu sisi Si Fairless ini Udah ada pacar ya Dan Dia emang begituan gitu Nggak abis pikir Gotaknya dimana guys Oke terus dia bilang nih Disini Aku bisa bayar kak Bukan mengkodo Modal KONCI Doang mah Sari-sari aja Gajiku lebih gede Dari kakak Lima kali lipat Aduh Udah anda yang salah Anda yang sombong ya Lagian juga Aku suka Kakak Kalau nggak suka Nggak mungkin kan Aku ajak kakak ke kamar Intinya aku minta maaf ya kak Widya Semoga kakak sehat selalu Oke Ini gue yakin sih Kalau gue direspon kayak gitu Gue sebel sih Oke kita lihat pendapatnya Dari si Widya Tadi kan ada Cuma kakaknya udah salah paham aja Nah disini dibales nih Lo yang salah paham Jangan karena lo pikir Disini ada tempat minum Sama SP A nya Lo bisa Seenaknya Oke Karena ya Kita kerjakan Gimana ya Pekerjaan Indonesia itu terbatas ya teman-teman Jadi ya Mau dikerja dimanapun Kalau kalian Berperilaku baik ya Hasilnya baik sih Dan si kakak ini mungkin Tidak melakukan hal seperti itu Gitu loh Terus disini dia Melakukan nih Pembelaan lagi Dari pertanyaan yang kayak gini Di telepon Jangan kakaknya mau Mau aja Disuruh ke atas Bilangnya baik Tunggu sebentar Kita kan kakaknya mau Oke direspon nih Lah Kan gue ngejelasin Oke Kan gue ngejalanin Tugas gue Emang lo aja yang kurang ajar Iya bener sih Nih Disini Dibalas nih Pertanyaan yang gajiku Lima kali lipat teman-teman Nah balesannya gini Di WKWKWK Gak ada apa-apanya Duit lo Lol Mau Sepuluh kali lipat Juga Gue gak peduli Duit lo Sini Gue bayarin Oke Anda sombong Farresa lah Anda minta maaf Tapi anda sombong Yaudah lah Mantap Kesepil lah Akhirnya Bagus sih Jadi gak ada Pemain-pemain yang Kayak ini lagi Maaf ya kak Widia Berharap Gue RBL Ngebaca DM-an gue Good lah Dijadiin konten Seru juga ya Iya 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 Oke Mau gak Biar panik ya Mantap ya guys Dan Drill dong Disini dijadiin konten Teman-teman Hal yang menariknya ya Dapat gue Dan menurut kalian Mendapatin keinginan Terus di kolom komentar ya Teman-teman Gue pengen tau Ya Oke Mungkin reactionnya Sampai sini aja Kenapa bisa vital Seperti ini Oke Thanks guys Yang udah nonton video ini Jangan mulai like Comment dan subscribe Kalau ada satu Kata-kata So sorry guys Ambil sisi baiknya Buang susi buruknya Setiap kata-kata gue ya Oke Jadi jangan diambil Baper-baperan Kita enjoy aja Gitu santai Dan Ya Udah Konten gue Cukup sampai sini aja ya Thanks guys And see you again Sampai ketemu di next video Viral Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax